Intro Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jeffrey Aris Pratama Saya sebagai salah satu asisten dosen dari Pak Jimmy Pratama Pertama, akan menjelaskan atau melakukan pengenalan terhadap tools yang ada di Adobe Photoshop Nah, pertama-tama, hal yang perlu kalian lakukan adalah melakukan atau menciptakan new document dulu ya Pertama, kalian bisa klik di Create New, terus kalian bisa milih Default Photoshop Size Oke, klik dua kali agar bisa masuk Nah, kalian sudah di tampilannya nih Kalian bisa tambahin foto di Open Setelah di Open, kalian bisa masukin foto yang kalian sudah download atau foto yang kalian punya sebelumnya Nah, ini merupakan tampilan foto yang kalian input Next step yang kalian perlu ketahui adalah interface dari Adobe Photoshop ini Jadi, pada umumnya interface Photoshop ini ada yang namanya menu bar Terus di bawah menu bar ada yang namanya option bar Terus yang di samping kiri ini ada namanya toolbar Jadi, ini merupakan bagian yang kalian akan pelajari Ada banyak nih toolnya Tapi, mungkin karena ada perbedaan versi dari Adobe kita yang pakai Jadi, ada beberapa tools yang tidak akan saya jelaskan Sesuai dengan materi yang diberikan oleh Pak Jimmy sebelumnya Oke, hal pertama yang akan saya jelaskan adalah Move tool Move tool ini memiliki shortcut keyboard V Yaitu berfungsi untuk memindahkan layer Atau objek baik itu berupa gambar ataupun text Jadi, kalau misalnya kalian mau pindahin layer gitu Kalian harus pertama matikan dulu si gembok ini Nah, jadi disini ada gembok ya Jadi, kita harus matikan gemboknya Terlebih dahulu Nah, baru kita bisa gunakan move tool ini Nah, atau kalau kalian misalnya mau pindahin gambarnya gitu kan Ke tempat lain Kalian tinggal klik, tahan, terus kalian pindah ke sini Nah, kalian bisa drag and drop disini Nah, kebesarannya Kalian bisa kecilin dengan cara klik ctrl V Seri, bentar Nah, ini Kalian Nah Oke Terus tekan Nah, kira-kira seperti gini Jadinya Nah, kita kembali lagi Oke, yang kedua Yang kedua itu kita ada marquee tool Dan marquee tool ini ada banyak jenis Ada empat disini ya Kita jelasin Saya jelasin satu-satu Jadi, yang pertama Merkee tool ini berfungsi untuk menyeleksi objek Jadi, ada yang pertama itu ada Rectangular Merkee tool Jadi Rectangular Merkee tool ini mempunyai shortcut keyboard M Bisa dilihat Ini M ya Yang mempunyai fungsi untuk menyeleksi objek berbentuk kotak atau segi empat Nah, jadi gini Nah, jadinya ini segi empat ya Nah, kita bisa jadi select Terus setelah select kita tekan shortcut keyboard V Nah, jadinya kayak gini Nah, kita drag Nah, dia akan pindah Jadi, belakangnya bakal kosong gitu Atau kita bisa pindahin juga ke sini gitu kan Nah, kebesaran ya Makanya bisa dikecilkan juga Kayak tadi Oke Terus berikutnya ada Eh, sebelum itu saya mau jelasin dulu Ini kan berbentuk persegi panjang nih Nah, gimana kalau mau persegi aja Jadi, kalau mau persegi saja ini Sebenarnya kalian tinggal klik Nah, di sini ya Oke, sorry Drag and drag ya Merkee toolnya Terus, kali ini Terus, tekan shift Nah, dia akan otomatis membentuk segi empat Sesuai dengan ukuran Besar yang kalian mau Nah, jadinya gini Terus, V lagi Terus, kalian bisa drag lagi Oke Udah Terus, kita move on ke elliptical merkee tool Apa itu elliptical merkee tool ini? Fungsinya sama Cuman, bedanya dia itu Dia itu bulat Nah, bulatnya sesuka kalian Atau mungkin kalian mau bulatnya rapi nih Tinggal klik save Terus Mouse kalian Bagian kirinya itu jangan dilepas Tetap gitu kan Nah, dia akan membentuk bulat Yang kumpul banget Perfetto Nah, kita bisa geser juga Terus, next Ada yang namanya Single row merkee tool Single row merkee tool ini berfungsi untuk menyeleksi objek dengan garis horizontal Nah, kayak gini nih Nah, ini horizontal gitu kan Diseleksi Cuman ya horizontal Sama juga kayak yang single column merkee tool ini Untuk menyeleksi objek dengan garis vertikal Nah, nanti kayak gini Kira-kira seperti itu ya Penjelasannya Oke Terus Yang ketiga Yang ketiga itu ada yang namanya Lasso tools Jadi, lasso tool ini Berfungsi untuk menyeleksi objek Tetapi dalam bentuk yang bebas Jadi, fungsinya hampir sama dengan merkee tool Cuman bedanya ini bisa digunakan secara bebas gitu loh Nah, bebasnya kayak gimana nih Bebasnya kayak lasso tool yang pertama dengan shortcut L Berfungsi untuk menyeleksi objek dalam bentuk bebas sesuai keinginan Sesuai keinginan kamu ya Jadi, kamu maunya kayak gini Seleksinya Oke Nah, oke Tekan V lagi Maka dia akan begini Keluar oke Terus, next Kalian misalnya mau poligonal lasso tool Nah, poligonal lasso tool ini Berfungsi untuk menyeleksi objek Dalam bentuk garis-garis bebas Nah, jadi kalian bisa bentuk kayak gini Tekan Terus Ini 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 misalnya Maaf jelek ya Ini cuma untuk latihan aja ya Supaya kalian tahu Apa fungsinya Nah, kira-kira begini Terus yang ke terakhir Terakhir itu ada Magnetic lasso tool Fungsinya sih hampir sama ya Cuman Bedanya Dia ini Magnetic Jadi pas kalian Arahin gitu kan Ke arah tower Maka dia kayak gini Nah, diikut Terat Terat Lagi ke atas Oh Salah Nah, gitu kan Gak rapi Maaf ya Pokoknya kalian paham lah Maksud saya ya Nah Pokoknya sampai ke bawah Select Oke Setelah kalian select Dan Sorry Harus di Select and mask dulu Klik bagian tersebut Nah Hasilannya kayak gini ya Dia bakal select Bagian mana yang mau Di Hapus Dan bagian objek mana yang Akan tetap disitu Oke Kira-kira begitu Pugunaannya Oke Next Ada yang namanya Quick selections And magic wand tool Apa itu? Jadi Quick selection tool ini Memiliki shortcut Keyboard Wave Nah Fungsinya untuk menyeleksi Area secara bebas Berdasarkan Warna atau pixel Nah, jadi Quick selection wand tool ini Fungsinya untuk menyeleksi Warna Secara bebas Atau pixelnya Kayak gini Nah Bebas gitu kan Kalian Mau pilih warnanya Gimana gitu kan Nah Secara bebas warnanya Bakal diikutin Nah Oke Maaf ya Gak rapi lagi ya Oke Kita bisa juga Erase ya Gak rapi lagi Yang penting Tau lah Fungsinya apa ya Oke Kita lakukan Select and mask Dan Bam Hasilnya kayak gini Ya Kayak tadi Jadi kalau misalnya Gak mau Kalian Atau kurang rapi Mau diperbaiki lagi Kalian bisa tekan cancel Kalian bisa tekan cancel Atau Kalian juga bisa Ngatur Transparency nya Mau tinggi Atau rendah Berantung Kalian ya Oke Cancel Kalau masih Gak mau Select Kembali lagi Terus kita jelasin Yang satu lagi Yang bernama Magic wand tool Magic wand tool ini Sama Sama Kayak sebelumnya Cuman Fungsinya untuk Menyeleksi objek Berdasarkan warna yang sama Jadi Hanya Dengan warna yang sama aja Dia baru Mau Kayak gini nih Nah Ini kan satu warna nih Dia hanya Menyeleksi objek Berdasarkan warna yang sama Jadi Kalau misalnya Ada objek Dengan warna yang berbeda Dia gak mau Itu aja Simpelnya Dan gunanya Sama Oke Saya akan menjelaskan Next tool Yang bernama Crop and slice tool Nah Crop tool ini Memiliki Tekad keyboard C Nah Berfungsi untuk Memotong gambar Dengan Bentuk otak Atau segi 4 Nah Jadi kita bisa Memotong gambar Sesuai dengan ukuran Yang kita inginkan Disini ya Nah Misalnya kita mau Ukurannya Kayak gini Yang kelihatan Cuman towernya aja Oke Kalian tinggal Tinggal Tekan enter Nah Maksudnya kayak gini Terus Kalau misalnya Kalian ingin Potong lagi Tapi lebih Ke Segi 4 Ya Kalian Tinggal Tekan Save aja Yang ditahan Nah Maksudnya kayak gini Oke Terus Next Ada yang namanya Slice tool Nah Slice tool ini Sebenarnya Sama Seperti Crop tool Cuman bedanya Crop tool Slice tool ini Bisa kalian Potong Banyak Berdasarkan seleksi Ini Kotak yang sudah Diseleksi Yang ada Tanda Orang ini Orang kecoklatan Ini Kalian bisa Divide Slice nya Lagi Kalian Cementangin Cementangin Terus Kalian misalnya Bagi 3 Nah Jadi nanti ada 3 nih Slice down nya Atau mungkin Divide vertikali Kalian mau 3 juga Kalau bisa Jadi nantinya Pas Di export Akan Menghasilkan Gambar Satu persatu Satu Satu Dan seterusnya Nah Itu Supaya Kita Mau export Misalnya Step for White Legacy Kalian Silin Terus Kalian Tekan Shift Ada foto Yang kalian ingin Export Nah Nanti Export nya Satu Satu Gitu Duarnya Terus Yang Ada lagi Yang namanya Slide Slide Misalnya Kamu mau Tambah lagi Terus Misalnya Ukuran Kalian Kurang Pas Saya mau Lebih Lebar Bisa Digunakan Di Slide Slice tool Ini Nah Kayak Gini Nanti Potongannya Sesuai Dengan Ukuran Yang Kalian Mau Gitu Oke Berikutnya Saya akan Menjelaskan Eyedropper Color Sample Ruler Dan Node tool Jadi Eyedropper tool Itu memiliki Shortcut keyboard E Oke E Yang berfungsi Untuk mengambil Sample warna Jadi Jadi Kalau Misalnya Ada Sampel Warna Kalian penasaran Oh Warnanya Sentik sekali Gitu Kan Kayak Warna Biru Warna Palet Gitu Saya Penasaran Warna Birunya Apa Nah Tinggal Saya Klik Oke Terus Saya Lihat Disini Nah Disini Akan Muncul Informasi Warnanya Atau Mungkin Yang lain Gitu Color Sample Tool Kalian Cuman Penasaran Sample Tool Songnya Pakai Warna Apa Sarkannya Sama Berfungsi Untuk Sample Warna Tapi Hanya Untuk Beberapa Titik Gitu Kalau Misalnya Kalian Penasaran Terhadap Warna Ini Misalnya Oke Nanti Keluar Gitu Warnanya RGB Nya Disitu Terus Kalian Penasaran Lagi Dengan Warna Yang Lain Gitu Warna Di Langit Gitu Kan Nah Nanti Keluar Lagi Datanya Disini Dan Beberapa Titik Kalian Terusnya Gitu Oke Terus Hal berikutnya Yang akan saya jelaskan Itu adalah Ruler Tool Fungsinya Apa nih Nah Saya udah coba Sebelumnya Jadi Fungsinya Itu Untuk Menjelaskan Seberapa Tinggi Sih Towernya Jadi Kalian bisa Lihat Gitu kan Ini Tingginya Ini Tingginya Ini Anglenya Terus Sama ini Width Ini Lebarnya Jadi Kalau misalnya Kalian Pas Gitu kan Bakal Mencapai Titik Nol Gitu Terus Yang terakhir Ada yang Namanya Note Tool Yang dimana Kalau kalian Mau kasih catatan Kecil Misalnya Kalian Wah Udah capek Kalian tinggalin Bentar Makan Misalnya Atau Minum Terus Kalian Tiba-tiba Kepikiran Ide Terus Kalian Lebih Mendingin Makan Dulu Kalian bisa Kasih Note Supaya Tidak Lupa Terhadap Hal Berikutnya Yang akan Kalian Lakukan Pada Dasarnya Itu Fungsinya Misalnya Saya Mau Ganti Warna Tower 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 Nah Oke Nah Tinggal Itu Sudah deh Nanti Kalian juga Bisa Direksi Kalian Mau Taruhnya Dimana Tetapi Pertama Harus Convert Dulu Ya To Normal Layer Oh Sorry Paling in Oke Dan Klik dulu Nah Kalian Mau Taruh Disini Juga Bisa Taruh Disini Juga Bisa Taruh Disini Taruh Disini Juga Bisa Dimana Pun Juga Bisa Itu Oke Setelah Saya Menjelaskan Mengenai Eyedropper Saya Akan Menjelaskan Mengenai Healing Brush Dan Patch 2 Pada Dasarnya Disini Kita Akan Lihat Ada Beberapa Jenis Spot Brush Yang Bisa Kita Pakai Contohnya Seperti Spot Healing Brush Tool Yang Berfungsi Untuk Menyamarkan Atau Menghilangkan Noda-noda Di gambar Nah Seperti Contoh Disini Ada Burung Terus Kalian Tuka Burungnya Kalian Bisa Hilangin Dengan Klik Hilang Burungnya Terus Misalnya Ada Manusia Juga Yang Jelek Kalian Juga Bisa Hilangin Juga Dengan Cara Klik Aja Oke Otomatis Dia akan Hilang Terus Berikutnya Ada Healing Brush Tool Saya lupa Jelasin Shortcutnya Shortcutnya Itu J Jadi Pas Jadi pas Kalian Tekan J Maka Akan Muncul Shortcutnya Terus Ada yang namanya Gingung Brush Tool Yang Fungsi Untuk Menyamarkan Atau Menghilangkan Noda-noda Di gambar Tapi Kita Maksud Mengambil Sample Warna Terlebih Dahulu Jadi Perlu Kita Ambil Sample Warna Dengan Tekan ALT Out Kita Baru Brush Mungkin Kita Arahin Ke Yang Salju Misalnya Kita Mau Ubah Out Terus Kita Mau Hilangin Jejak Salju Ini Jadi Pada Dasarnya Yang Bagian Tanda Plus Itu Akan Mempaste Pada Bagian Bulatnya Kurang Lebih Seperti Itu Terus Next Kita Ke Patch Tool Patch Tool Ini Berfungsi Untuk Menyamarkan Atau Menghilangkan Noda-noda Di gambar Dengan Cara Menyeleksi Area Kemudian Menyeretnya Ke Bagian Bagian Gambar Yang Bersih Contoh Ini Ada sedikit Awan Oke Kita Gak Mau nih Awannya Di sini Terus Kita Pindahin Kita Cari Tempat Bersih Tetap Otomatis Sistemnya Akan Narahin Ke Area Yang Berti Terus Maskin Semirip Mungkin Dengan Langitnya Atau Ini Sedikit Yang Soft Tetap Hilang Awannya Kira-kira Begitu Terus Yang Terakhir Ada Yang Namanya Red Eye Tool Red Eye Tool Ini Sebenarnya Berhubungan Dengan Mata Jadi Red Eye Tool Ini Fungsinya Untuk Dilangkap Warna Merah Pada Mata Hal Tersebut Terjadi Ketika Kita Difoto Menggunakan Kamera Dan Kebetulan Flashnya Nyala Nah Jadi Karena Saya gak ada Fotonya Saya ambil Ini di Pixabay Terus Saya akan Buka Bukul Aja Supaya Kasih Contohnya Nah Ini Contohnya Lihat Matanya Itu Merah Sekali Karena Kena Flash Kamera Tapi Disini Juga Bisa Diterapin Walaupun Sedikit Matanya Ada Merah Merah Sedikit Orang Kalau Misalnya Kalian Select Kira Kira Kayak Ini Sekali Lagi Boom Nah Di bagian Sini Ada Merah Makanya Sistemnya Bekerja Untuk Menghilangin Noda Merah Nah Kayak Gitu Kurang Lebih Seperti Itu Oke Saya Akan Menjelaskan Mengenai Brush And Pencil Tool Ya Pada Dasarnya Brush Tool Ini Hanya Berfungsi Untuk Mengwarnai Gambar Dengan Efek Sampuan Puas Kalian Juga Bisa Akses Shortcut Dengan Click B Jadi Akan Muncul Nah Ini Adalah Contoh Brush Dan Yang Kedua Ada Namanya Pencil Tool Berfungsi Pencil Biasa Kalian Juga Bisa Ngatur Size Sama Harness Di Bagian Sini Oke Dan Semakin Keras Maka Semakin Jelas Tampilan Tampilan Gesekan Pencilnya Sedangkan Semakin Sedikit Hardness Maka Semakin Soft Gambarnya Gitu Terus Ada Hal lain Yang Mau saya Jelaskan Yaitu Color Replacement Tool Color Replacement Tool Ini Fungsinya Sebagai Untuk Mengganti Warna Gambar Jadi Misal Ada Gambar Ini Rumah Saya Maunya Warna Biru Kita Ubah Ke Biru Nah Terus Kita Tinggal Gesek Sampai Semuanya Tersampar Api Gitu Nah Kira-kira Fungsinya Seperti Gitu Terus Yang Terakhir Ada Yang Namanya Mixer Brush Tool Jadi Ini Fungsinya Untuk Mencampur Warna Dalam Ikat Stroke Tunggal Jadi Kita Bisa Campur Warna Gitu Nah Kayak Ini Jadi Warnanya Kayak Tercampur Gitu Baik Dari Semuanya Baik Itu Biru Ke Putih Hijau Ke Biru Dan Lain Sebagainya Oke Next Setelah Brush and Pencil Tool Saya akan Menjelaskan Mengenai Stamp Tool Stamp Tool Ini Memiliki Shortcard S Ya Disini Jadi Dibagi menjadi Dua Yaitu Clone Stamp Tool And Pattern Stamp Tool Nah Fungsi Clone Stamp Tool Ini Adalah Untuk Menyalin Pola Gambar Yang Sudah Dipilih Kemudian Menimpanya Ke Gambar Lain Jadi Pada Dasarnya Kayak Gini Akan ALP Terus Kalian Klik Nah Kalian Arahin Ke Gambar Lain Nah Dia akan Mengikuti Mirror Sesuai Dengan Tanda Plus Dan Apunya Akan Ada Di Bagian Bulat Yang Saya Timpa Di Gambar Lain Nah Kurang Lebih Seperti Itu Terus Yang Kedua Ada Yang Namanya Pattern Stamp Tool Dengan Shortcut Yang Sama Ya Fungsinya Apa Pada Dasarnya Fungsinya Ini Adalah Membuat Pattern Jadi Kita Enggak Perlu Susah Susah Lagi Untuk Gambar Kayak Gini Contoh Oke Mau Masukin Ini Sebagai Pattern Kita Kita Ke Image Eh Sorry Ke Mana ya Ke File Eh sorry Ke edit Ke edit Terus kita Define Pattern Nah Kita Save Ini Sebagai Pattern Kita Terus Kita Arahkan Ke Mata Yang Yang Tadi Terus Kita Arahin Ke Stamp Terus Kita Klik Disini Klik To Open Pattern Picker Terus Kita Scroll Ke Bawah Dan Disini Sudah Kita Masukin Yang Tadi Terus Kita Perbesar Size Sizenya Sama Hardness Brush Oke Terus Kita Tinggal Ya Gini Kita Bisa Bikin Pattern Tidak Perlu Susah Susah Lagi Atau Mungkin Kalian Mau Ambil Dari Bawaan Juga Bisa Dari Photoshop Nah Fungsinya Seperti Itu Oke Terus Next Ada History Brush Tool History Brush Tool Ini Berfungsi Untuk Menampilkan Semua Rekaman Perintah Brush Tool Kita Surkarnya Y Kita Bisa Lihat Dia Kembali Ke Awal Awal Tadi Kalau Kurang Besar Kita Resize Ini Besar Hilang Jadinya Kalau Kebesaran Itu Terus Ada Lagi Art History Brush Tool Surkarnya Sama Y Dimana Berfungsi Untuk Menampilkan Semua Rekaman Perintah Brush Tool Yang Diberi Style Up Nah Jadi Hanya Sisa History Hanya Agak Agak Gelas Up Nes 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 Nah Pin Brush Jadinya Kembali Lagi History Brush Tool Nah Dia Dia Bakal Kembali Lagi Kesemula Dia Tergantung Apa Yang Kita Lakukan Semuanya Dan Dia Akan Kembalikan Seperti Semula Itu Kira Kira Jadinya Oke Oke Tahapan Berikutnya Tool Yang Akan Saya Jelaskan Adalah Eraser Tool Dengan Shortcut A Yang Berfungsi Untuk Menghapus Layer Atau Object Nah Contohnya Kayak Brush Tadi Kalian Bisa Ngubah Size Nya Juga Harkness Nya Berapa Terus Kalian Arahin Ke Object Yang Mau Kalian Hapus Seperti Ini Nah Dia Hapus Hilang Terus Ada Juga Yang Background Eraser Tool Dimana Background Yang Dihapus Nah Ini Background Yang Dihapus Ya Terus Kalian Mager Mau Cepat Kalian Bisa Select Yang Namanya Magic Eraser Tool Dimana Kalian Kalau Udah Select Ini Maka Akan Menghapus Warna Dominan Secara Otomatis Misalnya Yang Sudah Dipilih Misalnya Saya Mau Hapus Yang Putih Ini Yang Diselect Putih Aja Klik Maka Yang Hilang Itu Putih Aja Atau Misalnya Langit Kita Pindah Ke Nomor Sebelah Auto Kita Bisa Mengerjakannya Lebih Cepat Oke Next Lagi Kita Akan Ke Namanya Gradient And Paint Bucket Tool Oke Dengan shortcut G Gradient Tool Ini Sebenarnya Simple Gimana Gambar Gradient Mau Gradient Apa Nah Gini Nanti Dia Arahin Gradient Mana Dominan Kalian Juga Bisa Ubah Warna Warna Apa Sebentar Saya Ubah Ke Yang Lebih Pekat Nah Umum Makanya Seperti Itu Terus Berikutnya Adalah Paint Packet Tool Jadi Paint Bucket Tool Ini Sebenarnya Adalah Pengganti Warna Atau Membuat Warna Sesuai Dengan Warna Foreground Misal Perbalikin Dulu Ya Terus Kita Ke Paint Bucket Tool Terus Kita Mau Ganti Background Jadi Warna Ungu Oke Tinggal Klik Dan Kemudian Layarnya Akan Menjadi Warna Ungu Gitu Oke Kita Lanjut Lagi Ke Step Berikutnya Yaitu Blur Sharpen And Smudge Tool Jadi Fungsinya Antara Lain Blur Tool Ini Untuk Ngeblur Objek Yang Kita Tujukan Contoh Kayak Ini Ada Objek Wanita Kita Mau Blur Blur Nah Otomatis Gambarnya Akan Blur Dengan Sendirinya Oke Terus Ada Yang Namanya Sharpen Tool Sharpen Tool Ini Dimana Untuk Mempertajam Objek Nah Objeknya Akan Tambah Jelas Soalnya Mempertajam Semuanya Akan Terlihat Lebih Tajam Daripada Sebelumnya Dan Yang Terakhir Ada Smudge Tool Dimana Smudge Tool Ini Berfungsi Untuk Memberikan Efek Lukisan Seperti Cat Basah Pada Gambar Kayak Gini Smudge Tool Kita Perbesarin Dulu Size Serta Hardness Kira-kira Seperti Gini Nanti Kecepatan Nah Kira-kira Begitu Oke Setelah Saya Menjelaskan Mengenai Blur Sharpen And Smudge Tool Kita Akan Mempelajari Tool Lain Yaitu Dodge Burn And Sponge Tool Nah Disini Shortcut Nya Adalah O Misalnya V Terus Kita Mau Ke Shortcut Dodge Maka Kita Tinggal Tekan O Nah Disini Dodge Tool Ini Berfungsi Untuk Mempercerang Warna Gambar Nah Gambarnya Akan Lebih terang Daripada Sebelumnya Atau Kurang Kurang Terang Nih Mau Diterangin Lagi Kita Bisa Terangin Lagi Dengan Menimpa Sekali Lagi Menggunakan Dodge Tool Atau Kurang Lagi Nih Maka Kita Ulangi Lagi Nah Jadinya Makin Putih Gambarnya Oke Berkebalikan Dengan Dodge Tool Yang kedua Adalah Burn Tool Dimana Fungsinya Untuk Menggelapkan Warna Gambar Jadi Dia Bakal Menggelapkan Gambar Nah Gambar Akan Jadi Lebih Gelap Dibanding Sebelumnya Sama Juga Kalau Misalnya Mau Ditambah Gelap Lagi Kalian Lepaskan Mouse Terus Klik Ulang Lagi Dan Maka Dia Akan Menambah Gelap Terhadap Apa yang Kita Brush Gitu Nah Terus Yang terakhir Ada Sponge Tool Dimana Fungsinya Untuk Menguatkan Atau Mengurangi Warna Nah Nih Hasilannya Jadi Warnanya Dikurangi Gitu Oh Kita Kembali Dulu Jadi Warnanya Jadi Agak Gelap Soalnya Dia Mengurangi Warna Disini Oke Terus Kita Next Lagi Ke Hal Tool Berikutnya Yaitu Pen Tool Basically Pen Tool Ini Keyboard Shortcut P Dimana Berfungsi Untuk Membuat Garis Pada Gambar Nah Kalau Kamu Biasanya Pakai Untuk Masking Nah Ini Biasanya Dipakai Nah Ini Cara Bikin Melengkung Melengkung Ini Tinggal Kamu Klik Benar Saya Belang Klik Disini Terus Kamu Klik Disini Terus Kamu Tahan Cursor Nya Jangan Kamu Mouse Yang Sebelah Kiri Itu Tetap Ditekan Jangan Dilepas Dan Terus Kamu Tarik Nah Terus Kamu Lepas Mouse Nya Terus Kamu Arahin Lagi Ke Arah Yang Kamu Inginkan Untuk Dijadikan Arah Untuk Masking Berikutnya Tekan Garis Path Nya Oke Dan Kita Satukan Nah Terus Kita Bisa Klik Sini Untuk Masking Masking Disitu Boom Hasilannya Kayak Ini Oke Dan Terusnya Ada Yang Free Form Tentu Yang Dimana Berfungsi Untuk Membuat Dari Sektor Ataupun Mask Pada Gambar Jadi Konsepnya Sama Cuman Yang Ini Lebih Free Form Aja Kamu Mau Bikin Form Berantakan Bulat Apapun Bisa Terus Yang Ketiga Ada Namanya Ad Isor Form Di mana Maksudnya Gini Ketika Kamu Pakai Venture Oke Terus Kamu Mau Tambah Garis Jadi Kamu Tambah Aja Nah Bisa Diarahin Lagi Nah Kamu Kurang Tambahin Lagi Soalnya Kalau Kamu Enggak Ditambahin Maka Kamu Enggak Bisa Edit Nah Justru Kayak Gini Enggak Bisa Ditambah Dan Untuk Kelima Berfungsi Untuk Menghapus Titik Misalnya Kamu Kenebihan Satu Titik Disini Kamu Bisa Klik Dan Dia Hilam Klik Lagi Dia Hilam Klik Hilam Hilam Dan Habis Dan Yang Terakhir Itu Convert Point Tool Yang Berfungsi Untuk Melahirkan Dengan Dara Titik Ancor Sampai Ya Sorry Nah Ya Betul Kita Pen Tool Oke Kita Convert Point Tool Kira-kira Begitu Untuk Convert Point Tool Ini Oke Next Step Berikutnya Saya akan Menjelaskan Fungsi Dari Text Atau Type Text Di sini Ada Empat Macam Kebanyakan Pakanya Dua Ini Aja Horizontal Type Tool Sama Vertical Type Tool Sedangkan Vertical Type Tool Sama Horizontal Type Tool Ini Sangat Jarang Digunakan Yang Pertama Bedanya Cuman Horizontal Type Tool Ini Kesamping Sedangkan Untuk Yang Vertical Type Tool Ini Kebawah Secara Sederhananya Sisi Gitu Terus Kalian Juga Bisa Ngatur Bentar Kesini Dulu Ukurannya Kayak Seberapa Jauh Tulisannya Atau Dekat Kalian Juga Bisa Ngubah Ukuran Fontnya Dari Kecil Ke Besar Kecil Kalau Mau Ubah Ubah Warna Tinggal Klik Color Terus Kalian Pilih Ke Warna Yang Kalian Ininkan Atau Menggunakan Pick Color Dan Kalian Tinggal Klik Dan Dia Sama Persis Dengan Warna Yang Ada Kalian Pilih Oke Lanjut Lagi Ke Path Selection Tool Kalian Bisa Lihat Gambarnya Dia Kayak Mindain Shape Dari Gambar Gambar Tertentu Misal Kayak Saya Mau Gambar Suatu Mana Ya Single Tool Ya Misalnya Terus Saya Bikin Bulat Juga Elp Shift Ya Kalau Gambarnya Sempurna Bulat Sempurna Terus Add Add Dari Dipak Kesini Dipak Kesitu Bisa Saja Ada Yang Di Selection Tool Dimana Saya Hanya Bisa Seperti Gini Kita Mubah Shakenya Kayak Gimana Kira 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 Begitu Terus Ya Seperti Saya Sudah Kasih Contohnya Sekarang Ini Ada Beberapa Tipe Dari Retangle Tool Yang Kita Kami Ini Jadi Kalian Tinggal Tekan Shot Saka T Retangle Tool Ellipse Tool Triangle Tool Poligon Tool Dan Sebagai Benda Saya Akan Jelas Sikit Mengenai Direction Tool Berdasarkan Penjelasan Dari Timmy Hai ini mungkin atau pemubahan pada percayaan dibentuk apa gitu ya tampak hai hai oke yang terus ada sender rodo jadi bisa geser nih geser-geser aja Hai ke-2 ini mana Hai gambar dengan cara membuatnya Terus untuk yang Terus lagi ada yang namanya untuk memperkecil kalian juga bisa menggunakan ALT dan menggunakan scroll mouse untuk memperkecil maupun memperbesar kalau kalian scroll ke depan maka dia akan memperbesar kalau misalnya dia scroll ke belakang dengan mouse maka dia akan mengecil oke berikutnya ada yang namanya shapes tool kita dengan shortcut U langsung disini kalian juga bisa akses ya dengan klik biasa terus ada beberapa retangle ellipse triangle polygon line dan kostum shift tool jadi pada dasarnya ini adalah bentuk-bentuk biasa yang sudah ada di photoshop kalian bisa pilih kalau untuk ukurannya supaya bulatnya perfect gitu kan kalian tekan shift ya jangan lupa atau mungkin mau rectangle tool kalian tekan shift maka gambarnya akan lebih rapi terus ada triangle tool terus ada polygon terus ada line tool jadi kalian bisa bikin line gitu line-line biasa nah kalian bisa pakai line tool dan terus custom shape tool merupakan tool dimana membuat objek dengan berbagai bentuk yang telah dipilih option bar nah saya enggak ini ada harimau terus ada bunga gitu misalnya kalau misalnya ada bunga kalau tidak ada jadi ada harimau atau kelurnya harimau terus kalian juga bisa rotate dengan namanya hand and rotate tool kalau misalnya kalian mau pakai shortcut hand toolnya kalian klik H di keyboard sedangkan untuk rotate view toolnya kalian bisa klik L jadi kalian akan rotasi bisa itu secara satu arah jarum jam maupun beda arah jarum jam terus kita kembali ke hand tool hand tool kayak gini aja kita bisa geser ke atas bawah enggak bisa diputar terus ada yang namanya zoom tool dimana kalian bisa nge-zoom dengan klik sekali klik dua kali klik tiga kali atau kalian mau cara cepatnya bisa juga kayak menggunakan shortcut ALT scroll pada mouse jadi kalian klik ALT terus kalian scroll ke belakang maka dia akan mengecil sedangkan kalau kalian scroll pada mouse ke depan maka dia akan memperbesar gitu secara sederhana sih gitu terus kalian juga bisa set foreground background dan background dimana fungsi untuk mengatur warna foreground dan background gitu ini biasanya sih untuk set foreground dan background oke untuk pembelajaran akhir tool ini saya akan akhiri dengan edit in quick mask mode dimana fungsi dari edit in quick mask mode ini untuk menyeleksi dengan cara mengisakannya dengan latar belakang gambar jadi kalian pertama harus punya gambar terus kalian klik select subject dengan menggunakan magic one tool ini oke terus klik oke nah bagi teman-teman yang sudah di select maka akan muncul kayak garis-garis putih hitam seperti ini terus kita klik yang di bagian ini yang bernama edit in quick mask mode nah maka dia akan memask yang bagian tower ini jadi perlu diperhatikan ketika kalian tidak mendapatkan masknya yang merah ini di objek yang kalian inginkan maka kalian bisa ubah dengan klik disini dua kali dan kalian bisa pilih ke selected areas oke klik ok dan terus kalian klik merah ini klik mask mode nah maka akan muncul merah terus kalian klik ctrl j setelah itu klik sekali lagi ctrl j maka dia akan masking secara otomatis secara sangat rapi bisa kita lihat nah ini merupakan hasil hasilnya ya tapi bukan nah mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita telah mempelajari semua tool ya hampir semua tool di Adobe Photoshop jadi apabila saya mempunyai kekurangan atau salah berbicara saya mohon maaf sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati